Kata-kata terakhir Reno Barak untuk hari ini sampai isu cerai datang cuma bisa janji satu hal Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kata-kata terakhir Reno Barak untuk hari ini sampai isu cerai menermar rumah tangga mereka sangat mendalam Bahkan sebagai suami Reno Barak yang sudah menikahi hari ini hampir 4 tahun itu hanya bisa janji satu hal Kendalti selalu tampil harmonis dan romantis di media sosial Namun Reno Barak dan hari ini tidak luput dari isu miring Isu miring semakin besar setelah sebuah akta cerai diduga milik Reno Barak dan hari ini beredar Sampai kini fakta tentang akta cerai itu masih jadi teka-teki Sebelum isu perceraian beredar, Reno Barak yang 4 bulan terakhir tidak pernah aktif di Instagram Pernah menjanjikan satu hal pada istrinya Melansir postingan terakhir Reno Barak Tepat di hari ulang tahun Sarini, pria yang akrab di Sapa RB mengunggah kata-kata mendalam Sambil mencium kening istrinya, Reno Barak memberikan bunga mawar merah Untuk Sarini yang genap berusia 40 tahun Dalam foto tersebut terlihat ekspresi Sarini sangat terharu Dalam bahasa Inggris, Reno Barak menulis kata-kata yang sangat menyentuh hati di caption foto tersebut Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku Buka Reno Barak di akun at Reno Barak Selanjutnya, Reno Barak mendoakan kebahagiaan Sarini dan harapannya untuk rumah tangga mereka Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati Banyak cinta, suka cita dan kesehatan yang baik Imbu Reno Barak Terakhir, Reno Barak hanya bisa menjanjikan satu hal untuk Sarini Bukan harta atau tahta, namun Reno Barak mengatakan dirinya cinta sang istri Sangat bersyukur dengan kehadiran Sarini Terima kasih telah menjadi dirimu Apa adanya aku mencintaimu Tutup Reno Barak Postingan Reno Barak di atas menjadi unggahan terakhir di Instagram Selama 4 bulan terakhir Setelah mengunggah foto tersebut, Reno Barak sama sekali tidak pernah memposting foto apapun Begitu juga di Instagram story, Reno Barak terlihat tidak mengunggah momen apapun Selain palsif di Instagram, Reno Barak juga mematikan kolom komentar Instagramnya Termasuk dalam foto terakhir, di ulang tahun Sarini Reno Barak terlihat menghindari apapun reaksi netizen tentang rumah tangganya Berbeda dengan Sarini Pelantun lagu Cinta Kukandas itu masih aktif di Instagram Sering mengunggah foto termasuk bersama Reno Barak Bertolak belakang dari isu yang beredar Baik di postingan terakhir, Reno Barak dan foto yang dibagikan Sarini Mereka tampak bahagia dan saling mencintai Selain itu, Denny Darko sebagai Ali Tarot Sebelumnya sudah pernah meramal rumah tangga Sarini dan Reno Barak Lewat kartu tarot, Denny Darko menjelaskan apakah rumah tangga Sarini akan berakhir cerai atau tidak Kalau ditanya di sini, jangan-jangan Nanti akan dicerekan karena tidak punya anak Terang Denny Darko Kalau menurut saya tidak ada itu tadi, tidak akan ada Dari ramalannya, Denny Darko memastikan jika kedua penghasilan ini Bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik Bahkan ini adalah satu hal yang bisa diselesaikan dengan mudah Oleh orang-orang seperti Reno Barak dan Sarini Denny Darko pun memprediksi kehidupan Sarini sampai lima tahun ke depan Bersama Reno Barak cukup bagus Kalau saya pikir di sini, paling tidak lima tahun ke depan masih akan dalam pernikahan Masih baik-baik saja, tidak ada masalah Sebelumnya, Denny Darko sempat mengaitkan hubungan Sarini dan Luna Maya Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Sarini Reno Barak sempat berpacaran dengan Luna Maya Namun tidak lama setelah itu putus Ini membuat banyak netizen berspekulasi Dampak lain dari cinta segitiga Denny Darko lantas menjawab berbagai komentar jahat Menurut saya, ini adalah hal yang wajar Menurut Denny Darko, banyak pasangan suami istri yang bernasib Seperti Sarini dan Reno Barak Bisa karena ditunda, emang belum dikasih Sudah berusaha, tapi usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu tujuh tahun untuk anak pertama Jadi waktu tiga tahun itu seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak Terangnya lagi Terima kasih telah menonton! Sosok ini bongkar hubungan spesial antara Sarini dan Rafi Ahmad Rupanya sering main di apartemen Sarini merupakan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia Wajahnya yang cantik dan suaranya yang bagus Mampu membuat namanya melambung tinggi Tidak hanya jago dalam bernyanyi Sarini juga mahir dalam berakting Terbukti dengan beberapa film yang diperankan Berhasil mengumpulkan banyak menonton Wanita yang kerap disapa sebagai prinses Sarini ini Memiliki segudang kontroversi Mulai dari cara berbicaranya yang suka dibuat-buat Jargon hingga lifestyle-nya yang wah Sarini dikenal sebagai artis yang suka mengoleksi barang-barang mewah Terutama tas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah Masalah asmaranya juga sangat menarik untuk dibahas Pernah berdua dengan Anang Hermansa Rupanya mereka juga pernah menjalin hubungan asmara Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama Setelah mereka memutuskan untuk berpisah Dan Sarini bersolo karir Yang paling heboh saat ini adalah ketika Sarini menjalin hubungan asmara Dengan pria asal Malaysia Yang kerap dipanggil bubu Hubungan mereka cukup lama selama lebih dari 7 tahun Bahkan mereka dikabarkan sudah siap kejenjang lebih serius Sayangnya lagi-lagi hubungan mereka kandas Ketika Sarini diundang dalam acara Yuk kita smile beberapa tahun lalu Terkuak bahwa ternyata Yang memiliki hubungan khusus dengan Rafi Ahmad Hal tersebut dibenarkan langsung oleh sahabat Rafi Ahmad Yaitu Almarhum Olga Sahputra Tapi kenapa kamu datang ke apartemen Sarini? Tanya Olga Sahputra dikutip hops.id dari akun tiktok Yoga Sahputra Bukannya gitu apartemennya Sarini tuh sama Irwan sah sebelahan Dan jawab Rafi Ahmad membela diri Itu alasan kamu Kata Olga lagi Seperti yang kita tahu bahwa Rafi Ahmad memang dikenal sebagai playboy Karena selalu gonta ganti pacar Hubungan asmara Sarini dengan Rafi Ahmad memang tidak terbukti Hingga sekarang mereka hanya berteman baik dan tidak lebih Kini Sarini sudah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Jepang Indonesia Bernama Reno Barak Saat ini mereka memutuskan untuk menetap di Singapura Dan menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia Sementara Rafi Ahmad juga sudah menikah dengan Anggita Slavina Dan memiliki dunga pangeran ganteng dan lucu-lucu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!